Aksi deklarasi relawan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo yang dilakukan di area sekolah di wilayah Natar, Lampung, Selatan, Lampung diduga melibatkan siswa SD dan juga Dewan Guru. Deklarasi dukungan baca pres ini langsung menjadi sorotan dan viral di media sosial. Dalam foto yang diunggah akun Twitter at Partai Sosmet, tampak diduga sejumlah siswa SD ikut naik ke atas panggung dalam acara deklarasi yang juga sekaligus memperingati hari lahir Pancasila. Tak hanya itu, dalam kegiatan yang berlangsung juga tampak foto beberapa orang guru ikut membagikan kaos bertuliskan Ganjar Pranowo calon Presiden 2024, serta selebaran salah satu calon anggota DPDRI, M. Tulus Purnomo. Menanggapi hal itu, Bawaslu Lampung Selatan, Lampung telah melayangkan surat panggilan kepada pihak sekolah dan Bacalek M. Tulus Purnomo untuk melakukan klarifikasi. Bawaslu Lampung Selatan telah melakukan tindakan terkait adanya informasi awal relawan Ganjar tersebut dan kami juga menginstruksikan kepada PKD setempat dan penawasan setempat untuk menggali informasi yang sebanyak-banyaknya. Demi menemukan apakah memang benar kejadian itu dan kemudian apa kami ya melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau memang buktinya bahwa melanggar ya kita tindak gitu. Kami juga mengukur tingkat akuratnya, tingkat kepali tanah dan juga jejak digitalnya kejadian tersebut. Itu benar apa tidak gitu. Aksi deklarasi dukungan bakal calon Presiden ini disayangkan oleh banyak pihak, lantaran kegiatannya melibatkan anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar di sekolah dasar. Terima kasih telah menonton!